Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema pada pagi hari ini adalah My Family Goes to the Church Racaan terambil dari Masmur Pasal 42 Ayat Nyaya keempat Inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku kundah bulanan Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia Mendaulih mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai Dan nyanyi syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan Demikianlah firman Tuhan Ayat ini memiliki latar belakang Bangsa Israel masa itu berada di dalam masa pembuangan Mereka berada jauh di sebelah utara Palestina Mereka merindukan ke Yerusalem untuk mereka bisa beribadah di baik Allah Di dalam segala kerinduan mereka sekali lagi mereka ingin untuk kebaik Allah Bukankah konteks itu juga ada di dalam konteks kita saat ini Dalam pandemi COVID-19 ini kita juga rindu akan kita bisa pergi ke gereja Saya ingin mengisahkan akan sebuah peristiwa Pada suatu hari ada seorang anak Di mana anak ini sekolah dan kemudian dia juga Setelah selesai sekolah dia bekerja di ladang Ibunya mengatakan dia tetap harus ke gereja Dan anak ini berkata Ah kan saya sudah lelah badan saya Sudah enam hari saya bekerja Belajar bekerja dan kemudian Kenapa saya tidak boleh menikmati waktu istirahat saya di hari ini Dan anak ini kemudian punya tekad Nanti kalau sudah keluar rumah Saya punya kebebasan untuk saya tidak ke gereja Waktu berjalan Waktu demi waktu demi waktu Sampai akhirnya Anak ini menjadi seorang pemuda dan ia keluar dari rumah Dan apa yang terjadi ketika ia keluar dari rumah Ternyata Minggu pertama Minggu kedua Dan minggu-minggu selanjutnya Dia tetap pergi ke gereja Dan di dalam hati anak ini kemudian berkata demikian Mama Terima kasih karena telah membuat saya pergi ke gereja Pada saat saya tidak ingin ke gereja Siapakah Anak yang bertumbuh menjadi pemuda tersebut Orang tersebut adalah D.L. Moody Seorang penginjil Yang sangat terkenal di seluruh dunia Dan di dalam Kalimatnya yang terkenal Dia katakan demikian Alkitab tidak hanya memberi kita informasi Tetapi juga Membuat kita berubah Transformasi D.L. Moody mengalami perubahan di dalam kehidupannya Ketika dia semakin dekat kepada Tuhan Ketika mamahnya membuat dia Mau tidak mau Dia harus pergi ke gereja Di dalam kehidupan keluarga Mari kita sadari Kita tidak selalu semangat untuk ke gereja Dan Satu hari ketika saya pergi ke rumah anak saya Tiba-tiba Saya mendapatkan sebuah kalimat Sudah Kamu Cerita ke emak Saya berkata apa Mau cerita apa Lalu cucu saya berkata Mak Kan tiap minggu Pergi ke gereja Bosan Boleh gak sekali-sekali Saya Tidak ke gereja Supaya saya bisa bermain dengan teman-teman Dengan lebih leluasa Lalu apa jawab saya Saya menjawab demikian Saya Mengajak orang-orang lain Untuk pergi ke gereja Tapi bagaimana Kamu sebagai cucu saya Meminta Untuk saya Mengizinkan engkau tidak ke gereja Lalu dia katakan Ya sudah kalau gitu Saya ke gereja saja Sebuah keluarga adalah Sebuah tempat pembentukan karakter Saya tidak tahu cucu saya Nanti dia akan seperti apa Tapi biarlah Apa yang saya tanamkan Adalah pergi ke gereja Membekas dalam dirinya Sama seperti juga pemasmur Yang merindukan Pergi ke rumah baik Allah Meskipun di dalam keadaannya yang tidak menyenangkan Dan Ketika hari minggu Saya dan suami saya Juga memiliki kebiasaan Sebelum kami mengikuti ibadah Kami akan berfoto bersama Dan kami akan kirim ke keluarga Ke anak-anak kami Anak menantu cucu Dan mereka akan melihat Dan kami katakan Selamat hari minggu Selamat beribadah Tuhan memberkati kita Dan biarlah Apa yang kami lakukan Boleh menjadi satu hal Yang membekas Sama seperti mamah di Elmudi Yang mengajarkan anaknya Untuk pergi ke gereja Biarlah Apa yang kita tanamkan Juga membekas di dalam hati Anak menantu cucu Kita semua Oleh karena itu Mari kita mencintai rumah Allah kita Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Di dalam segala keterbatasan Mungkin usia kita tidak memungkinkan Kita pergi ke gereja secara onsite Tetapi kita bisa mengikuti ibadah Secara live streaming Dan itu yang kami lakukan Ketika kami di rumah Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton